Banjir juga menerjang sejumlah wilayah di Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat Bupati Barito Utara, Nadal Syah, turun langsung memantau keadaan banjir di wilayah tersebut. Dia berharap debit air segera turun sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga Rabu Malam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Barito Utara mencatat. Tujuh kecamatan di Barito Utara terdampak banjir, seperti Kecamatan Gunung Timang, Tewe Selatan, Lahai, Lahai Barat, Tewe Baru, Tewe Tengah, dan Montalat. Dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Sedikitnya 300 rumah warga beserta fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, jembatan, serta akses jalan terputus. Tidak ada korban jiwa akibat terjadinya banjir di beberapa wilayah di Barito Utara. Dua meter kalau tingginya, disana tinggi lagi, ini sampai sini. Oh gitu ya. Terus bu, biasanya bu, kalau sudah naik kayak gini, ke dalam rumah ngungsi kemana biasanya? Sona, bikin, kayak burung. Oh, naik ke atas? Iya. Sekarang, masalah jalan umum sekarang sendat, gak bisa ke mana-mana. Kendala ya? Iya, kendala banjir. Selain pemenyi rumah warga, PT, untuk tempat ibadah, peselitas umum, ada yang kena ke banjir? Kalau di layar satu, ada apa? K-2, satu buang, miskin, satu langgar. Hingga saat ini, pihak BPBD terus melakukan pemantauan bencana dan kondisi sungai di wilayah banjir. Banjir terjadi di picu curah hujan tinggi di beberapa wilayah. Curah hujan tinggi menyebabkan debit air sungai Barito yang mengaliri beberapa anak sungai mengalami kenaikan. Masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan puas padaan dari ancaman banjir.